5536. Ras manusia gempar sementara klan Tinta Hitam sedang ribut. Untuk sesaat, suasana menjadi lebih tegang. Wei Junyang diam-diam mengirim transmisi suara ke tentara di belakangnya, menyuruh mereka bersiap untuk bertarung kapan saja. Meskipun Master Order ke-8 telah dibujuk oleh Yang Kai selama pertemuan sebelumnya dan merasa bahwa masalah meminjam jalan itu mungkin, tidak ada yang berani menjamin apapun. Jika klan Tinta Hitam benar-benar terpojok oleh Yang Kai, pertempuran hari ini tidak akan terhindarkan. Dalam situasi saat ini, jika mereka benar-benar bertarung, ras manusia tidak akan bersenang-senang, dan klan Tinta Hitam juga tidak akan bersenang-senang. Seperti yang dikatakan Yang Kai sebelumnya, perang terakhir antara kedua ras baru saja berakhir baru-baru ini, jadi mereka perlu beristirahat dan memulihkan diri untuk sementara waktu. Sementara ras manusia diam-diam membuat pengaturan, pasukan klan Tinta Hitam menjadi lebih gelisah. Satu persatu, penguasa wilayah meneriakkan, berani, dan, mencari kematian, semuanya mengenakan ekspresi dingin. Ras manusia arogan macam apa ini? Adalah satu hal bagi mereka untuk datang ke sini sendirian, tetapi sekarang mereka benar-benar berani menyombongkan diri tanpa malu-malu. Jelas mereka tidak menempatkan penguasa wilayah ini di mata mereka. Penguasa wilayah mengakui kekuatan Ordo Kedelapan Ras Manusia ini, tetapi itu tidak berarti mereka akan memenuhi permintaan konyol ini. Jika mereka benar-benar setuju, bagaimana para penguasa wilayah ini akan menangani diri mereka sendiri dan bagaimana pasukan bawahan mereka akan memandang mereka. Wajah pemimpin Enam Lengan menjadi lebih gelap saat dia menatap Yang Kai dan menggertakkan giginya, apakah kalian manusia suka bercanda? Ekspresi Yang Kai tetap acuh tak acuh, apakah aku terlihat seperti sedang bercanda? Enam Lengan mengerutkan kening, dia benar-benar mengira Yang Kai sedang bercanda, menggunakan kesempatan ini untuk memamerkan prestise dan menekan moral klan tinta hitam, tetapi setelah diperiksa lebih dekat, dia menemukan bahwa manusia ini sepertinya benar-benar ingin mengambil kesempatan ini dan tidak bercanda, jadi dia langsung marah, kekurang ajaran. Yang Kai dengan malas berkata, itu hanya meminjam jalan, tidak ada kerugian untuk klan tinta hitamu, jadi mengapa begitu tidak masuk akal? Enam Lengan menjadi marah, Jika ini benar-benar hanya untuk meminjam jalan, itu tidak akan banyak merugikan klan tinta hitam, tetapi jika dia menyetujui ini, bukankah itu berarti dia takut pada ras manusia? Ini merupakan pukulan besar bagi moral pasukan klan tinta hitam. Tidak peduli apa, dia tidak akan pernah menyetujui permintaan yang tidak masuk akal seperti itu. Dari perspektif lain, jika klan tinta hitam ingin meminjam gerbang domain yang dikendalikan oleh ras manusia, ras manusia pasti tidak akan setuju. Bagaimana jika aku tidak mau? Enam Lengan bertanya dengan dingin. Yang Kai tidak mengatakan apa-apa dan segera memanggil segel komandan resimennya. Dalam sekejap, segel itu menyebar ke seluruh kekosongan, melepaskan cahaya terang saat mengaktifkan kekuatannya dan bergema, setelah waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, jika klan tinta hitam tidak membiarkan kita lewat, seluruh pasukan nether misterius akan bertarung sampai mati dengan klan tinta hitam. Petik 2 Segel besar membumbung tinggi di langit, dan di atas breaking down, sosok yang Kai sangat arogan, dan kata-kata yang dia gunakan dengan kekuatannya bahkan lebih memekakkan telinga. Pasukan ras manusia tertegun sejenak sebelum mengeluarkan raungan yang menggelegar. Berjuang, bertarung, bertarung, bunuh, bunuh, bunuh. Di bawah komando komandan resimen, ratusan ribu tentara-tentara nether misterius tidak berani menentang. Baru pada saat inilah ras manusia mengetahui bahwa tentara wilayah nether misterius memiliki komandan resimen baru. Mantan komandan resimen tentara nether misterius adalah Wei Junyang, dan setelah beberapa lusin tahun bertempur, Wei Junyang berhasil mempertahankan wilayah nether misterius. Namun, dibandingkan, komandan resimen baru ini jelas lebih berani. Untuk dapat membuat langkah besar begitu cepat setelah menjabat adalah sesuatu yang tidak dapat dibandingkan dengan Wei Junyang yang berpengalaman. Dengan komandan resimen yang mengawasi wilayah nether misterius, masa depan klan tinta hitam tidak akan mudah. Tuan muda adalah komandan resimen. Di kapal perang yang dibangun oleh tiruan BC, Yue He memasang ekspresi kosong. Yu Rumeng dan yang lainnya juga tercengang. Suami mereka sebenarnya komandan resimen. Mereka tidak tahu tentang ini sama sekali, mereka juga tidak mendengar berita tentang itu, Yang K juga tidak memberi tahu mereka tentang hal itu. Namun, melihat cahaya segel besar dan banyak orang yang menatapnya, semua wanita merasakan kebanggaan. Ini adalah pria yang mereka pilih. Tentara nether misterius, komandan resimen. Ketika segel komandan resimen dipanggil, mata enam lengan bersinar terang. Kultifator ras manusia Orde Kedelapan yang tiba-tiba muncul di wilayah nether misterius sebenarnya adalah komandan resimen tentara nether misterius. Jika mereka bisa membunuhnya di depan ratusan ribu tentara ras manusia, ras manusia pasti akan menderita kekalahan telat. Tiba-tiba merasa sedikit gelisah, matanya menjadi berbahaya. Bukan hanya dia, banyak penguasa wilayah klan tinta hitam lainnya juga memiliki pemikiran yang sama. Untuk sementara waktu, banyak indera ilahi muncul dan penguasa wilayah mulai berdiskusi di antara mereka sendiri. Namun, segera setelah itu, enam lengan menahan pikirannya dan secara bersamaan memperingatkan para penguasa wilayah lainnya untuk tidak bertindak gegabuh. Manusia ini tidak mudah dibunuh. Jika mereka gagal membunuhnya dan akhirnya terbunuh, itu akan menjadi kerugian bagi mereka. Di depan begitu banyak prajurit dari dua ras, orang ini telah memanggil segel komandan resimen, jadi kemungkinan dia memiliki niat buruk. Menekan kemarahan di dalam hatinya, Six Arms mengertakkan giginya dan berkata, jika Anda umat manusia ingin bertarung, maka bertarunglah. Bagaimana mungkin klan tinta hitam takut? Sekarang mereka telah dipaksa ke dalam situasi seperti itu, tidak peduli seberapa engganya Six Arms dan penguasa wilayah lainnya, perang antara kedua ras akan segera dimulai. Namun, pada titik ini, Six Arms tiba-tiba berhenti dan sedikit mengernyit. Pada saat yang sama, ledakan Divine Sense muncul di kehampaan. Seolah-olah seseorang sedang berkomunikasi dengan Six Arms, Yangkai tersenyum dan menyapu pandangannya kebanyak penguasa wilayah klan tinta hitam sebelum akhirnya fokus pada sosok yang diselimuti bayangan hitam. Ini juga seorang penguasa wilayah, tetapi itu tampak seperti bayangan, tidak nyata atau palsu, agak aneh. Seolah merasakan tatapan Yangkai, sepasang mata di bawah bayangan hitam melirik ke arahnya. Sesaat kemudian, ekspresi Six Arms menjadi sedikit aneh saat dia menatap Yangkai, kemarahannya sebelumnya menghilang tanpa jejak saat dia mengerutkan kening dan bertanya, apakah kamu benar-benar hanya menginjam jalan? Jika tidak, Yangkai bertanya, Six Arms dengan dingin mendengus, bahkan jika kami bersedia menginjamkanmu jalan, apakah kamu punya nyali untuk melakukan perjalanan ini? Gerbang Domain berada di belakang kamu utama klan tinta hitam, jadi jika mereka ingin menggunakannya, mereka harus melewati pasukan klan tinta hitam. Apakah manusia ini tidak takut seekor domba memasuki sarang harimau? Apakah saya memiliki keberanian atau tidak? Apakah kita tidak akan tahu setelah kita mencoba? Yangkai menatapnya dengan senyum tipis. Meskipun pria enam lengan ini memiliki kekuatan, kepalanya tampaknya tidak terlalu fleksibel. Di sisi lain, penguasa wilayah yang seperti bayangan itu cukup cerdas. Baru saja, seharusnya penguasa wilayah bayangan yang telah mengirimkan suaranya ke enam lengan, menyebabkan dia melepaskan tekadnya untuk melawan ras manusia sampai mati. Sama seperti bagaimana dia meyakinkan para master order ke-8 lainnya di aula pertemuan, penguasa wilayah bayangan seharusnya dapat melihat bahwa meninggalkan wilayah nether misterius akan bermanfaat bagi klan tinta hitam. Mungkin, mereka masih memiliki ide untuk menunggunya mencapai titik tengah sebelum tiba-tiba menyerangnya. Ini adalah sesuatu yang harus diawaspadai. Meskipun Yangkai merasa bahwa klan tinta hitam kemungkinan besar akan menyetujui masalah ini, tidak ada yang bisa menjamin bahwa mereka akan dapat menahan niat membunuh mereka pada saat kritis ini. Jika itu masalahnya, pasti akan ada pertempuran hebat hari ini. Namun, itu tidak masalah. Yangkai telah mempertimbangkan situasi ini sebelumnya. Paling-paling, dia akan membunuh beberapa penguasa wilayah dan menerobos dari gerbang domain dengan pasukan Fajar. Dua juta tentara ras batu kecil di tangannya adalah kartu truf yang dia tinggalkan untuk raja-kerajaan. Meskipun dia harus menyianyiakan beberapa dari mereka untuk berurusan dengan penguasa wilayah ini, Yangkai tidak akan pelit jika dia harus melakukannya. Bagaimanapun, di caotik de teritori, kakak Huang dan kakak Lan masih mengolah ras batu kecil, jadi setelah seribu tahun, dia akan pergi dan memanen lagi. Dia tidak takut, saat mata mereka bertemu, salah satu dari mereka tulus sementara yang lain menyelidik. Setelah beberapa saat, Six Arms mencibir, karena kamu bilang kamu punya nyali, maka datanglah. Mengatakan demikian, dia melambaikan tangannya dan berkata, biarkan mereka lewat. Dengan satu perintah, pasukan klan tinta hitam di depan mereka berpisah ke kiri dan kanan, memperlihatkan jalan menuju gerbang domain. Tentara ras manusia tercengang. Ketika yang kai mengatakan dia ingin menggunakan gerbang domain, semua orang mengira dia hanya mengatakan omong kosong, memanfaatkan kesempatan ini untuk memprovokasi dan menekan moral klan tinta hitam. Lagi pula, bagaimana klan tinta hitam bisa dengan mudah menyetujui hal seperti ini? Meskipun mereka memiliki beberapa keraguan di hati mereka, ras manusia dan klan tinta hitam memiliki perseteruan darah yang dalam. Karena mereka berdua telah mengirim pasukan mereka, mereka seharusnya bertarung saja. Ada pun siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah, mereka bisa melihat siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah setelah bertarung, jadi mengapa repot-repot memprovokasi mereka? Tanpa diduga, klan tinta hitam benar-benar menyetujui permintaan konyol ini dan memberi perintah untuk membiarkan mereka lewat. Apa yang terjadi? Apakah otak tuan wilayah klan tinta hitam rusak? Apakah dia tidak tahu betapa hebatnya pukulan ini terhadap moral klan tinta hitam? Terlepas dari apa yang dipikirkan klan tinta hitam, pasukan ras manusia gempar. Klan tinta hitam telah setuju untuk memberi mereka jalan. Untuk satu orang memaksa klan tinta hitam untuk berkompromi seperti ini tidak pernah terdengar. Meskipun mereka belum memulai perang dan tidak membunuh salah satu dari klan tinta hitam, situasi saat ini lebih memuaskan daripada membunuh beberapa penguasa wilayah. Sebelum kedatangan yang kai, hari-hari pasukan Nether Mysterious tidak mudah. Pertempuran telah pecah dan pertempuran kecil telah pecah. Ras manusia telah dipaksa ke dalam posisi pasif, dan setiap pertempuran telah menyebabkan ras manusia menderita kerugian besar. Dalam pertempuran sebelumnya, wilayah Nether Mysterious hampir hilang. Tapi sekarang, komandan resimin yang baru diangkat ini sangat menakjubkan. Hanya dia dan satu-satunya kapal perang, dan meskipun klan tinta hitam telah melontarkan omong kosong, pada akhirnya mereka telah berkompromi dan membiarkannya lewat. Ratusan ribu tentara ras manusia menatap sosok yang berdiri di haluan kapal perang dan mau tidak mau menyadari bahwa sosok ini sangat tinggi. Tentara Nether Mysterious telah berdiri. Setelah beberapa saat kegembiraan, mereka menjadi lebih khawatir. Bahkan manusia paling bodoh pun menyadari bahwa Yangkai akan menghadapi krisis hidup atau mati. Jika klan tinta hitam tiba-tiba menyerang, Yangkai dan Breaking Down akan dikepung oleh pasukan klan tinta hitam. Meskipun pasukan ras manusia siap untuk bertarung kapan saja dan mungkin tidak dapat menyelamatkan Yangkai dari pengekungan, tidak ada yang bisa menjamin apapun. Di atas tiruan bisi, Yurumeng dan yang lainnya merasakan jantung mereka melompat ke tenggorokan. Suami mereka adalah pembuat onar, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk itu. Ketika seorang pria melakukan sesuatu, mereka hanya bisa diam-diam mendukungnya, tapi, apakah mereka hanya akan melihatnya bertarung sendirian? Memang benar bahwa mereka adalah wanita, tetapi mereka tidak lagi lemah. Sejak menikahi Yangkai, mereka sudah lama berpisah. Meski tidak mempengaruhi hubungan mereka sebagai suami istri, mereka sudah cukup menunggu di rumah dan tidak tahu apakah suaminya sudah meninggal atau masih hidup. Jika mereka ditakdirkan untuk mati, mereka akan mati bersama. Tidur dan sekarat diranjang yang sama, bukankah ini tempat terbaik untuk pasangan yang sudah menikah? 5537. Yurumeng menoleh untuk melihat Suyan dan melihat bahwa dia juga menatapnya. Melihat yang lain, mata mereka dipenuhi dengan keinginan. Setelah menjadi saudara perempuan selama lebih dari seribu tahun, tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Saat mata mereka bertemu, Yurumeng tahu apa yang mereka pikirkan. Yurumeng tersenyum dan berbisik, Senior, aku harus merepotkanmu. Bisi menghela nafas, tulang-tulangku yang malang. Titik, Yurumeng tersenyum dan menghibur, itu hanya tiruan, jika kamu benar-benar kehilangannya, aku akan meminta suamiku untuk memberimu kompensasi. Bisi berkata, kalau begitu aku akan pergi ke kolam naga untuk berkultifasi, kamu bisa memberi tahu anak itu nanti. Dia memiliki garis keturunan klan naga, dan tingkat garis keturunannya tidak rendah. Jika dia memasuki kolam naga untuk berkultifasi, itu akan bermanfaat baginya, tetapi sayangnya, hanya klan naga dengan garis keturunan paling murni yang memiliki kualifikasi untuk memasuki kolam naga. Bahkan jika Bisi adalah roh ilahi tua, klan naga tidak akan memberinya wajah. Belum lagi, Fuguang masih memulihkan diri di kolam naga dan tidak mudah diganggu. Namun, jika yang kai bisa turun tangan, mungkin tidak akan ada masalah. Dia juga anggota klan naga, dan dia telah menyelamatkan nyawa Ji-Ou tersebelumnya. Klan naga masih tahu bagaimana membalas kebaikan. Tentu, Yu Rumeng setuju. Duduklah, kata Bisi saat kapal perang langsung berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang ke depan. Melihat ini, kepala Garni Sun Chen, yang menjaga tempat ini, terkejut, tetapi sebelum dia bisa menghentikan mereka, klon Bisi sudah bergegas keluar. Dia mengira itu adalah beberapa tim kecil yang bertindak gegabuh dan hendak menegur mereka, tetapi setelah melihat para wanita di kapal perang, bibirnya bergerak sedikit, tetapi pada akhirnya, dia tidak menghentikan mereka. Dia bisa menebak apa yang dipikirkan wanita-wanita ini. Pada saat yang sama, yang kai merasakan sesuatu dan menoleh untuk melihat ke belakang, hanya untuk melihat kapal perang mendekat dengan cepat. Di kapal perang itu, Yu Rumeng berdiri dengan bangga di haluan dengan sekelompok wanita di belakangnya. Yang kai tidak bisa menahan tawa saat dia berhenti dan menunggu dengan tenang. Di depan, enam lengan juga melihat battleship yang mendekat, dan matanya berkilat saat dia mengangkat tangannya untuk menghentikan tindakan bermusuhan pasukan Black Inkland. Dia tidak tahu apa yang terjadi dengan kapal perang ini, tetapi sepertinya kapal itu tidak ada di sini untuk menimbulkan masalah, dia tidak ingin menimbulkan perselisihan antara kedua ras. Sesaat kemudian, klon B.C. tiba di samping breaking down dan berhenti dengan tenang. Di kapal perang, Yu Rumeng mengangkat dagunya dan menatap Yang kai dengan bangga. Beberapa tahun yang lalu, ketika Yang kai sedang bertarung, mereka hanya bisa bersembunyi di belakang dan berkultivasi karena kekuatan mereka tidak cukup untuk membantu orang-orang mereka sendiri. Tapi sekarang, mereka telah menembus Orde Ketujuh dan tidak lagi menjadi beban. Mereka tidak ingin berada di belakang lebih lama lagi dan terus-menerus gelisah, takut suatu hari mereka akan menerima kabar buruk tentang orang-orang mereka sendiri. Bahkan jika dia mati, dia akan mati tepat di depan mata mereka. Ikuti di belakangku, Yang kai sedikit menganggup ke arah Yu Rumeng dan yang lainnya sebelum berbalik untuk melihat Six Arms dan berteriak, berangkat. Breaking down bergerak maju perlahan, kapal perang B.C. mengikuti dari belakang, Yu Rumeng dan yang lainnya semuanya dalam suasana hati yang gelisah, hanya Luan Bai Feng yang gemetar. Semua wanita ini sudah gila. Untuk seorang pria, mereka bahkan telah menyerahkan hidup mereka, tetapi dia tidak mau. Dia dan Yang kai tidak memiliki perasaan romantis satu sama lain. Pada tahun-tahun awal, hidupnya masih di bawah kendali Yang kai. Namun, sejak Yang kai pergi ke medan perang tinta dan menghapus nama-nama di daftar loyalitas, Luan Bai Feng, Chen Tianfei, dan yang lainnya menjadi bebas. Di kapal perang B.C., Luan Bai Feng ingin menangis tetapi tidak menangis. Jika dia pergi sekarang, dia mungkin akan dipukuli sampai mati, kan? Tak berdaya, dia hanya bisa diam dan waspada. Breaking down dan kapal perang B.C. terbang ke depan, dan di kedua sisi mereka ada banyak kultifator klan tinta hitam yang mengincar mereka dengan iri, di fine sense mereka yang kuat saling silang. Di pihak ras manusia, ratusan ribu tentara bersiap untuk menyerang, dan kapal perang mulai berdengung, siap meluncurkan serangan kuat kapan saja. Pada saat ini, apakah itu ras manusia atau klan tinta hitam, mereka semua siap untuk bertarung. Ras manusia berjaga-jaga terhadap klan tinta hitam yang mengerumuni dan mengelilingi yang kai dan yang lainnya. Klan tinta hitam sedang menunggu perintah penguasa wilayah. Selama penguasa wilayah memberi perintah, mereka akan bergegas maju dan mencabik-cabik ras manusia di kedua kapal perang ini menjadi berkeping-keping. Namun, penguasa wilayah tidak memberikan perintah. Saat indera ilahi ini terjalin, penguasa wilayah merasa sulit untuk menyetujui hal yang sama. Satu sisi merasa bahwa kesempatan ini tidak akan pernah datang lagi, dan ini adalah kesempatan terbaik untuk membunuh master ras manusia Orde Kedelapan ini. Pihak lain tidak membantah hal ini, tetapi mereka khawatir tentang sesuatu yang lebih dalam. Ras manusia tidak idiot. Sebaliknya, setelah bertarung selama bertahun-tahun, mereka telah mengalami kelicikan ras manusia. Bagaimana mungkin kultifator ras manusia Orde Kedelapan ini, yang begitu berani melewati pasukan klan tinta hitam, tidak siap sama sekali. Belum lagi begitu klan tinta hitam bergerak, itu akan memicu perang besar antara kedua ras. Bahkan jika mereka melakukannya, apakah mereka benar-benar dapat membunuh Orde Kedelapan ini? Jika dia tidak memiliki kepercayaan diri, bagaimana dia bisa bertindak seperti ini? Mungkin, ini semua adalah bagian dari skema ras manusia. Untuk sementara waktu, penguasa wilayah berdebat di antara mereka sendiri, dan pada akhirnya, semua tekanan difokuskan pada enam lengan. Dia adalah orang yang bertanggung jawab atas wilayah nether misterius, jadi jika dia tidak memberikan perintah, penguasa wilayah lainnya tidak akan berani bertindak gegabuh. Dahi enam lengan dipenuhi keringat. Banyak penguasa wilayah ingin mengambil tindakan untuk membunuh master ras manusia Orde Kedelapan ini, bagaimana mungkin dia tidak ingin melakukan hal yang sama? Dia bahkan diam-diam membuat persiapan barusan, menunggu ras manusia mencapai jarak tertentu sebelum meluncurkan serangan. Tidak peduli skema apa yang dimiliki ras manusia, Orde Kedelapan Manusia ini adalah kuncinya. Selama mereka bisa membunuhnya, klan Tinta Hitam akan memenangkan setengah dari pertempuran ini. Bahkan jika mereka harus membayar harga yang mahal, itu akan sepadan. Kultifator ras manusia Orde Kedelapan yang begitu kuat adalah sesuatu yang diwaspadai oleh semua penguasa wilayah. Namun, ketika Six Arms hendak mengambil tindakan, dia tiba-tiba merasakan krisis yang hebat, seolah-olah dia akan mati jika dia mengambil tindakan. Perasaan krisis ini membuatnya merasa kedinginan dan dia tidak bisa membuat keputusan. Dia belum pernah merasakan waktu berlalu begitu lambat sebelumnya. Itu hanya sesaat, tetapi rasanya seperti satu juta tahun telah berlalu. Tidak sampai saat tertentu ketika rasa krisis tiba-tiba menghilang tanpa jejak, enam lengan tiba-tiba mendonga dan melihat bahwa Yangkei akan melewati formasi pertempuran klan Tinta Hitam dan bergegas menuju gerbang domain. Six Arms tampaknya telah kehilangan semua kekuatannya, merasa frustrasi dan lega. Pada titik ini, dia tidak lagi cocok untuk bertindak, kesempatan terbaik telah terlewatkan. Pada saat yang sama, Wei Junyang, Ouyang Lie, dan yang lainnya juga menghela nafas panjang. Waktu paling berbahaya telah berlalu, dan karena klan Tinta Hitam tidak mengambil tindakan, ada kemungkinan besar mereka tidak akan melakukannya. Namun, mereka masih tidak bisa mengendurkan kewaspadaan mereka. Sebelum Yangkei benar-benar pergi, apapun bisa terjadi. Sesaat kemudian, Yangkei tiba di atas kam utama klan Tinta Hitam. Melihat ke bawah, dia melihat bahwa kam utama dipenuhi dengan sejumlah besar sarang tinta tingkat Tuan Feodal dan lebih dari selusin sarang tinta tingkat Tuan Wilayah. Jika dia mengambil tindakan sekarang, ada kemungkinan besar dia bisa menghancurkan beberapa sarang tinta tingkat penguasa wilayah, tetapi Yangkei tidak bermaksud menimbulkan masalah. Tujuan utamanya untuk perjalanan ini adalah untuk meminjam jalan. Jika sarang tinta di sisi Nori Teren Pas tidak dihancurkan, mereka tidak akan bisa memotong sumber klan Tinta Hitam. Menghancurkan sarang tinta di sini tidak akan banyak artinya, malah akan menyebabkan perang antara dua ras. Tanpa melambat, kedua kapal perang terbang melewati kam utama klan Tinta Hitam dan segera tiba di gerbang domain. Di gerbang domain, penguasa wilayah memimpin pasukan klan Tinta Hitam untuk menjaganya. Melihat Yangkei tiba, penguasa wilayah menatapnya dalam-dalam dan melambaikan tangannya, memberi isyarat agar pasukan klan Tinta Hitam mundur. Meskipun dia tidak mau, karena Six Arms sudah berkompromi, dia tidak ingin memperungit masalah. Manusia, sebutkan namamu. Di belakangnya, Six Arms tiba-tiba berteriak. Bahkan sekarang, tidak ada dari mereka yang tahu siapa nama Yangkei. Breaking Down sudah memasuki gerbang domain, tetapi Yangkei tidak melihat ke belakang, malah memanggil dari jauh, Nether Mysterious, Yangkei. Yangkei, Six Arms bergumam, mengingat ini dalam-dalam. Peristiwa hari ini adalah aib bagi klan Tinta Hitam. Sebagai penghasut, mereka berhak mengetahui nama ras manusia ini. Setelah hari ini, mereka akan mengirim gambar dan nama orang ini ke selusin medan perang lainnya sehingga semua master klan Tinta Hitam akan mengingat orang ini dan mewaspadainya. Ini adalah perlakuan yang harus diterima oleh seorang master ras manusia. Dia benar-benar pergi. Di bawah pengawasan ratusan ribu tentara ras manusia, Yangkei memimpin dua kapal perang melalui gerbang domain dan memasuki domain besar yang berdekatan. Klan Tinta Hitam tidak melakukan gerakan apapun dan membiarkannya pergi begitu saja. Untuk sementara waktu, banyak orang bingung. Di dunia yang mengerikan ini, yang kuat memang dihormati. Klan Tinta Hitam selalu mendominasi dan sombong, tetapi di hadapan komandan resimen ini yang dapat membunuh tiga penguasa wilayah dengan mudah, mereka bahkan tidak berani bertindak sembarangan. Mereka tidak hanya menyetujui permintaannya yang sangat konyol, tetapi mereka bahkan mengambil inisiatif untuk melepaskannya, mengawasinya pergi tanpa berani menghentikannya. Orang-orang muda benar-benar berani. Wei Jun yang tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Selama pertemuan, meskipun dia telah dibujuk oleh Yangkai, sejujurnya, dia tahu bahwa melakukan itu akan mengambil banyak risiko. Jika terjadi kesalahan, perang antara dua ras tidak hanya akan meletus, tetapi Yangkai juga akan terjebak. Bahkan, dia tidak menyetujui tindakan yang berisiko dan radikal seperti itu. Namun, ini adalah perintah pertama Yangkai setelah menjadi komandan resimen. Dia tidak bisa melemahkan Yangkai, jadi meskipun dia telah menyetujui proposal Yangkai, dia siap untuk bergegas kapan saja untuk menyelamatkannya. Bukan hanya dia, tetapi semua kepala Garni Sun Orde ke-8 lainnya adalah sama. Ternyata, kekhawatiran mereka tidak perlu. Yangkai benar-benar berhasil mengintingi dasiklan tinta hitam dan dengan tenang pergi. Ketika Yangkai memimpin dua kapal perang melalui gerbang domain, Wei Jun yang tidak bisa menahan perasaan seperti pahlawan tua yang telah melewati masa jayanya dan tidak bisa menahan tawa. Aku semakin tua, dia tidak punya pilihan selain mengakuinya. Menyimpan pikirannya sendiri, Wei Jun yang melihat ke arah klan tinta hitam dan berkata, Enam lengan, komandan resimen tentara Nether Misteriusku telah pergi. Jika Anda ingin bertarung, ras manusia saya dapat menemani Anda. Enam lengan melirik Wei Jun yang dan mendengus dingin. Pergi. Siapa yang tahu apakah dia benar-benar pergi atau jika dia berbaring di penyergapan di luar gerbang domain. Jika pertempuran hebat benar-benar pecah di sini, apa yang akan terjadi jika Yangkai kembali? Selain itu, dia masih ingat bahwa ketika Yangkai muncul hari itu, banyak tentara ras batu kecil telah muncul bersama dengan ras manusia dan menyerang pasukan klan tinta hitam, menyebabkan mereka menderita kerugian besar. Saat ini, dia tidak melihat pasukan ras batu kecil, tetapi siapa yang tahu di mana manusia batu itu bersembunyi. Ras manusia memang berbahaya dan licik. 5.538 Di wilayah Nether Misterius, sosok Yangkai sudah menghilang, tetapi pasukan klan tinta hitam tidak berniat menyerang. Entah itu ketakutan atau ketidakberdayaan, situasi seperti ini adalah apa yang ingin dilihat oleh ras manusia. Bertarung pada saat ini tidak akan banyak menguntungkan ras manusia. Di bawah perintah Wei Jun yang dan yang lainnya, pasukan ras manusia perlahan mundur. Sesaat kemudian, wilayah Nether Misterius yang bising kembali ke keadaan tenangnya dan sekali lagi kembali ke keadaan semula, masing-masing memulihkan diri dan bersiap untuk pertempuran besar berikutnya. Di domain besar yang berdekatan dengan wilayah Nether Misterius, Yangkai menoleh dan menatap gerbang domain besar. Klan tinta hitam belum mengatur pertahanan apapun di sekitar gerbang domain, jadi breaking down dan kapal perang BC tidak menemui penghalang apapun. Yang lain juga balas menatap tak percaya. Kali ini, mereka benar-benar berhasil mencapai tujuan ini dengan mudah. Faktanya, ketika Yangkai memimpin mereka ke depan pasukan klan tinta hitam, mereka semua telah bersiap untuk bertarung sampai mati. Semua orang merasa bahwa tidak mungkin bagi klan tinta hitam untuk menyetujui permintaan Yangkai. Hasilnya mengejutkan. Sekarang setelah mereka memikirkannya, alasan mengapa klan tinta hitam setuju untuk membiarkan mereka meminjam jalan ini sebagian karena tekanan yang dibawa oleh pasukan ras manusia, tetapi alasan utamanya adalah karena kekuatan Yangkai yang luar biasa. Untuk klan tinta hitam, seorang ahli seperti Yangkai meninggalkan wilayah Nether Mysterious adalah sesuatu yang mereka rindukan. Paling tidak, mereka tidak perlu khawatir disergap oleh Yangkai untuk waktu yang lama. Pemimpin tim, mengapa tidak menyegel gerbang domain? Feng Ying tiba-tiba bertanya. Jika gerbang domain yang mengarah ke wilayah Nether Mysterious disegel, klan tinta hitam dari wilayah Nether Mysterious tidak akan lagi memiliki cara untuk menghubungi dunia luar dan akan sepenuhnya terperangkap di wilayah Nether Mysterious. Pada saat itu, ras manusia hanya perlu perlahan-lahan mengkonsumsi pasukan klan tinta hitam dan cepat atau lambat, klan tinta hitam dari wilayah Nether Mysterious akan hancur total. Mendengar ini, Yangkai tidak bisa menahan tawa dan perlahan menggelengkan kepalanya. Tidak, jika kita benar-benar melakukan ini, itu hanya akan memaksa klan tinta hitam untuk bertarung dengan punggung ke dinding. Tentara Nether Mysterious belum siap. Petik 2 Mendengar ini, Feng Ying juga menyadari bahwa dia telah mengajukan pertanyaan bodoh. Ini memang kasusnya. Klan tinta hitam telah mengalami penghinaan besar dengan setuju untuk membiarkan mereka meminjam jalan ini, dan Yangkai sudah pergi. Jika mereka memanfaatkan kesempatan ini untuk menyegel gerbang domain, klan tinta hitam pasti tidak akan mampu menanggungnya. Pada saat itu, tidak peduli seberapa enggan atau takutnya mereka, mereka harus bertarung dalam pertempuran hebat dengan ras manusia. Meskipun Yangkai telah meninggalkan sejumlah besar ras batu kecil, jika mereka bertarung, ras manusia mungkin belum tentu kalah, tetapi hasil akhirnya adalah kehancuran bersama. Klan tinta hitam bisa menanggung kerugian seperti itu, tetapi ras manusia tidak bisa. Yangkai juga berpikir untuk menyegel gerbang domain, tetapi setelah memikirkannya sebentar, dia menyerah. Pada saat ini, dia tiba-tiba menyadari dan berkata dengan suara rendah, perang ini bukan perang antara satu orang, tetapi perang untuk semua ras manusia. Kekuatan satu orang tidak dapat mengubah situasi saat ini, dan bahkan sebagian kecil dari kekuatan mereka sulit untuk diubah. Hanya ketika ras manusia terus-menerus menghasilkan master yang kuat, mereka dapat melawan klan tinta hitam dan mengalahkan mereka. Pada saat ini, dia tiba-tiba memahami tindakan leluhur tua Orde ke-9. Leluhur tua sudah cukup kuat, tetapi di medan pertempuran wilayah tata ruang, mereka masih memilih untuk mengorbankan diri mereka sendiri untuk membersihkan rintangan bagi junior mereka dan menciptakan ruang dan waktu bagi mereka untuk tumbuh. Pada saat itu, leluhur tua Orde ke-9 akan melihat semuanya. Klan tinta hitam adalah penyebab utama di balik invasi 3.000 dunia. Tanpa invasi klan tinta hitam, 3.000 dunia masih akan luas dan makmur, dan tidak akan ada begitu banyak orang dari dunia semesta yang mati dalam kesengsaraan. Namun, sekarang setelah situasinya diputuskan, ras manusia saat ini membutuhkan klan tinta hitam. Pikiran yang kai melonjak saat dia tiba-tiba mengerti banyak hal. Di masa lalu, dia tidak pernah mempertimbangkan hal-hal ini karena dia hanya manusia tanpa nama. Meskipun kekuatannya luar biasa, tidak peduli apa yang dia lakukan, dia bisa melakukan sesukanya. Jika langit jatuh, dia akan bisa menahannya, jadi tidak perlu mempertimbangkan hal-hal ini. Sekarang, dia adalah komandan resimen tentara Nether Mysterious dan bertanggung jawab atas medan perang domain. Dari posisi komandan resimen, dia melihat banyak hal yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Awalnya, dia telah merencanakan untuk menemukan kesempatan untuk menyegel semua gerbang domain medan perang yang ditempati oleh klan tinta hitam dan memutuskan koneksi mereka ke dunia luar, tetapi sekarang sepertinya tidak perlu. Jika dia menyegel gerbang domain, dia memang bisa membantu ras manusia di sekitar selusin medan perang, tetapi hal itu tidak akan banyak berarti. Jika mereka benar-benar melakukannya, sementara ras manusia akan memiliki kesempatan untuk menghancurkan selusin pasukan klan tinta hitam di medan perang, jika mereka tidak dapat menyelesaikan masalah sumbernya, klan tinta hitam tidak akan pernah dimusnahkan. Selusin medan perang ini adalah bencana bagi ras manusia, tetapi mereka juga tempat untuk meredam diri mereka sendiri. Antara hidup dan mati, ada bahaya besar, peluang besar, dan bunga yang tumbuh di rumah kaca tidak akan pernah sekuat rumput di dunia luar. Saat ini, ras manusia membutuhkan musuh hidup atau mati seperti klan tinta hitam. Yangkai sendiri telah menjadi terkenal setelah pertempuran hidup atau mati yang tak terhitung jumlahnya dengan master klan tinta hitam. Sebuah ide samar tiba-tiba muncul di benaknya. Mungkin setelah kejadian ini, dia bisa melakukan perjalanan ke divisi kantor pusat untuk membahas masalah ini dengan Siang San dan yang lainnya. Dalam kehampaan, kedua kapal perang terbang dengan kecepatan penuh. Performa Down Battleship sangat bagus, telah dimodifikasi oleh Yangkai dan Down Squad dengan manfaat pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Itu berkali-kali lebih baik daripada kapal perang biasa, belum lagi kapal perang BC. Meskipun itu hanya klon orde ketujuh, BC juga adalah roh ilahi yang kuat. Dalam hal kecepatan, kapal perang BC bahkan lebih cepat dari kapal perang Down. Itu juga memiliki kemampuan pertahanan yang sangat kuat, yang merupakan alasan terbesar mengapa Yurumeng dan yang lainnya mampu melindungi diri mereka sendiri selama ini. Jika bukan karena perlindungan kapal perang BC, bahkan jika Yurumeng dan yang lainnya sudah menjadi orde ketujuh, setelah puluhan tahun pertempuran, mereka mungkin telah menderita beberapa korban. Namun, dengan perlindungan kapal perang BC, tim wanita mereka sama sekali tidak terluka. Perjalanan ke wilayah kerinduan ini akan membutuhkan enam kali transit domain besar. Ini adalah rute terdekat, dan bahkan dengan kecepatan dua kapal perang, itu akan memakan waktu lebih dari dua bulan. Ini adalah rute dari gerbang domain yang ditempati oleh klan Tinta Hitam. Jika mereka mengambil rute lain, itu hanya akan lebih jauh. Kultifator dari wilayah kerinduan terjebak dan situasinya mendesak, jadi Yangkei tidak ingin membuang waktu. Inilah mengapa dia ingin meminjam jalur klan Tinta Hitam. Kalau tidak, apa masalahnya jika mereka terlambat? Klan Tinta Hitam telah menginvasi 3.000 dunia, menyebabkan domain besar jatuh ke dalam kesengsaraan dan penderitaan. Kemana pun mereka lewat, dawa besar dunia akan runtuh, dan semua yang dulu berkembang sekarang menjadi sunyi senyah. Namun, secara komparatif, klan Tinta Hitam masih memiliki rasa kepatutan. Mereka menyimpan kuil semesta dari berbagai domain besar. Ini adalah kabar baik, kuil semesta sendiri berguna bagi klan Tinta Hitam, menghemat banyak waktu mereka untuk bepergian, sehingga klan Tinta Hitam tidak menghancurkan bangunan kuil semesta manapun. Sebaliknya, mereka telah menempatkan pasukan di masing-masing kuil. Pada hari itu, ketika Yangkei kembali dari Nori Teren Pass, dia telah menggunakan banyak rute transit kuil semesta. Setiap kali dia melewati kuil semesta, klan Tinta Hitam yang menjaganya akan benar-benar musnah. Klan Tinta Hitam yang menjaga kuil semesta tidak terlalu kuat, dan klan Tinta Hitam tidak memiliki banyak penguasa wilayah sekarang. Kebanyakan dari mereka dijaga oleh Tuan Feodal. Yangkei telah membunuh Tuan Feodal yang tak terhitung jumlahnya. Dalam perjalanan ke wilayah kerinduan ini, klan Tinta Hitam yang menjaga berbagai kuil semesta telah menemui kemalangan, Yangkei tidak perlu mengambil tindakan secara pribadi. Grup dari Down Squad, Yurumeng, dan gadis-gadis lain dapat dengan mudah menyelesaikan masalah ini. Sepanjang jalan, mereka juga bertemu dengan sejumlah tim kecil dari klan Tinta Hitam yang sedang mengangkut perbekalan ke garis depan. Secara alami, tidak ada dari mereka yang memiliki akhir yang baik, dan persediaan yang awalnya mereka siapkan untuk dikirim ke garis depan semuanya telah dimanfaatkan. Ini juga yang paling disukai oleh pemburu nomad ras manusia. Saat ini, dari 3.000 domain besar dunia, hanya sebagian kecil dari mereka yang belum sepenuhnya ditempati oleh klan Tinta Hitam, sisanya pada dasarnya ditempati oleh klan Tinta Hitam. Bahan panen klan Tinta Hitam dari berbagai domain besar, selain kebutuhan mereka sendiri, juga harus dikirim ke garis depan. Di medan perang domain, permintaan sumber daya klan Tinta Hitam juga sangat menakutkan. Ini memberi pemburu nomaden kesempatan untuk mencegat mereka. Membunuh musuh tidak diragukan lagi adalah layanan berjasa yang dapat ditukar dengan sumber daya di tentara, tetapi bagaimana itu bisa dibandingkan dengan menjarah sumber daya secara langsung dari klan Tinta Hitam. Setiap tim kecil dari klan Tinta Hitam yang membawa persediaan membawa sejumlah besar sumber daya, jadi selama mereka bisa mendapatkan satu panen, itu akan jauh lebih mudah daripada mendapatkan manfaat pertempuran di medan perang. Selama beberapa dekade terakhir, pemburu nomad ras manusia dan tim transportasi klan Tinta Hitam telah berjuang dalam pertempuran akal dan keberanian, baik menang maupun kalah. Ini juga menyebabkan transportasi sumber daya klan Tinta Hitam menjadi lebih kuat, mencegah mereka dicegat oleh ras manusia. Ada juga banyak penguasa wilayah klan Tinta Hitam yang berpatroli di berbagai domain besar, mencari jejak para pemburu. Meskipun kelompok pemburu tidak bekerja di tentara untuk membunuh musuh, mereka juga sangat mengurangi tekanan di medan perang garis depan. Belum lagi, ada beberapa lusin penguasa wilayah yang ditahan oleh para pemburu ini. Beberapa dari selusin penguasa wilayah yang tiba-tiba muncul di wilayah Nether Mysterious telah dipindahkan dari sini. Dikatakan bahwa pada awalnya, banyak pemburu bertindak sendiri, paling banyak memanggil dua atau tiga teman, tetapi karena pertahanan klan Tinta Hitam menjadi lebih ketat, para pemburu secara bertahap membentuk tim kecil untuk melawan klan Tinta Hitam. Klan Tinta Hitam memiliki kebencian yang mendalam terhadap pemburu ras manusia, terus-menerus ingin memusnahkan mereka seperti burung nasar. Sayangnya, para pemburu ras manusia semuanya berani dan teliti, dan kekuatan mereka luar biasa, sehingga klan Tinta Hitam tidak dapat membunuh mereka semua. Kali ini, dengan seorang kultifator yang terperangkap di wilayah Kerinduan, itu adalah kesempatan yang sangat baik. Klan Tinta Hitam tidak segera berurusan dengan para kultifator dari wilayah Kerinduan, sebaliknya dengan sengaja membiarkan berita itu bocor. Kemungkinan besar, klan Tinta Hitam ingin menarik para pemburu yang berkeliaran untuk datang membantu mereka sehingga klan Tinta Hitam bisa mengelilingi mereka. Mereka tidak takut para pemburu akan mengetahui tujuan mereka. Selalu ada beberapa pemburu yang tidak tahu luasnya langit dan bumi. Selain itu, Yangkai telah meminjam gerbang domain untuk meninggalkan wilayah Nether Mysterious. Bahkan jika penguasa wilayah tidak mengetahuinya pada awalnya, mereka seharusnya menyadari kemudian bahwa Yangkai telah keluar demi seorang kultifator dari wilayah Kerinduan. Jika tidak, sebagai komandan resimen, tidak ada alasan baginya untuk tidak menjaga wilayah Nether Mysterious dan malah lari keluar. Dengan demikian, wilayah Kerinduan saat ini kemungkinan adalah kolam naga dan sarang harimau, dan jumlah penguasa wilayah klan Tinta Hitam jelas tidak sedikit. 5.539 Setelah sekitar dua bulan, Breaking Down dan kapal perang BC akhirnya tiba di wilayah Kerinduan. Ketika mereka melewati gerbang domain, semua orang dari pasukan Fajar, Yurumeng, dan yang lainnya diam-diam mendorong kekuatan mereka untuk mempersiapkan pertempuran besar. Namun, tidak ada klan Tinta Hitam di sisi gerbang domain. Di day Breaking Down, mata Yangkai berkedip saat dia melihat sekeliling. Di bawah pembukaan mata iblis pemusnahan, dia samar-samar bisa melihat jejak kekuatan Tinta di benua terapung di kejauhan. Mungkin ada pengintai dari klan Tinta Hitam yang memantau mereka. Situasinya tidak terlalu buruk, sisi gerbang domain hanya memiliki pengawasan dan tidak ada pertahanan, yang berarti bahwa klan Tinta Hitam tidak siap untuk menarik jaringan mereka. Jika klan Tinta Hitam benar-benar membentuk pasukan untuk mempertahankan gerbang domain, itu berarti mereka siap untuk menangkap semua kultifator ras manusia di pihak wilayah kerinduan. Jika itu masalahnya, mereka akan terlambat. Situasi ini tidak diragukan lagi adalah apa yang ingin dilihat oleh Yangkai. Yangkai tidak memperhatikan orang-orang klan Tinta Hitam di sana untuk menghindari memperingatkan mereka. Sebagai gantinya, dia mengeluarkan bagan semesta dan menggunakannya untuk mencari arah sebelum memimpin dua kapal perang lebih dalam kekehampaan. Di benua terapung yang jauh, sekelompok klan Tinta Hitam diam-diam menunggu. Pemimpin kelompok itu, seorang Tuan Feodal, menggunakan matanya untuk melihat ke arah gerbang domain. Seperti dugaan Yangkai, para kultifator klan Tinta Hitam ini memantau pergerakan gerbang domain dan menghitung jumlah pemburu yang telah memasuki wilayah kerinduan. Melihat breaking down dan kapal perang DC muncul, dia terkejut dan dengan cepat mengeluarkan batu giok dan membenamkan divine sense-nya ke dalamnya. Sesaat kemudian, cahaya melintas di matanya dan dia berteriak, kirim pesan ke Sir Mo Nayye, dua kapal perang ras manusia telah muncul. Mo Nayye adalah salah satu penguasa wilayah bawaan yang ditempatkan di wilayah kerinduan dan dianggap sebagai penguasa wilayah terkemuka di tempat ini. Kekuatannya tidak kalah dengan penguasa wilayah dari selusin medan perang. Sebelumnya, Lord ini telah memerintahkan mereka untuk memperhatikan keberadaan kedua kapal perang. Mereka tidak tahu mengapa mereka begitu memperhatikan kedua kapal perang ini, tetapi mereka hanya bisa menurut. Tuan wilayah tidak menyangka bahwa kedua kapal perang ini akan benar-benar memasuki wilayah kerinduan seperti yang telah diprediksi Tuan Wilayah. Slip Diok yang diambil berisi deskripsi terperinci dari dua kapal perang. Di benua terapung, ada sarang tinta tingkat Tuan Feodal yang belum sepenuhnya menetas. Sarang tinta ini tingginya hanya beberapa puluh meter dan tidak memiliki kemampuan untuk melahirkan anggota klan tinta hitam baru, tetapi nyaman untuk dibawa dan dapat menyediakan komunikasi. Begitu Tuan Feodal selesai berbicara, seorang master klan tinta hitam peringkat tinggi segera memasuki sarang tinta dan melaporkan temuannya di sini. Di tempat yang dalam dan terpencil, lima sosok dengan berbagai bentuk dan ukuran terbengkalai. Kelima sosok ini semuanya menyembunyikan aura mereka, seolah-olah mereka telah mati. Jika seseorang tidak cukup kuat, bahkan jika mereka melewatinya, mereka mungkin tidak dapat menemukannya. Tidak diketahui berapa lama mereka tertidur di sini, tetapi mereka tidak bergerak sama sekali. Dari kelihatannya, sepertinya mereka sedang berhibernasi. Pada saat ini, sosok tinggi di tengah tiba-tiba membuka matanya, mengeluarkan manik-manik komunikasi, dan membenamkan kesadarannya ke dalamnya, matanya berkedip ketika dia berteriak, semuanya yang kai ada di sini. Empat sosok yang tersisa semuanya membuka mata mereka saat ini karena aura mereka yang tidak aktif mulai terbangun. Meskipun mereka belum sepenuhnya melepaskan aura mereka, mereka semua berada di tingkat penguasa wilayah. Salah satu penguasa wilayah menjulurkan lidahnya, yang seperti lidah ular, dan mendesis beberapa kali sebelum tertawa, apakah dia benar-benar ada di sini. Misi asli dari lima penguasa wilayah ini adalah untuk memikat para pemburu ras manusia dengan orang-orang dari wilayah kerinduan sebagai umpan. Kalau tidak, bagaimana mungkin wilayah kerinduan belaka memiliki lima penguasa wilayah yang menjaganya? Pemburu ras manusia terlalu menyebalkan. Selama bertahun-tahun, setidaknya 30% dari sumber daya yang dikirim oleh klan Tinta Hitam ke garis depan telah hilang dari para pemburu ini, dan jumlah anggota klan Tinta Hitam yang telah dibunuh oleh mereka juga tidak diketahui. Para penguasa wilayah semuanya sangat marah, dan mereka juga telah berpatroli di berbagai domain besar, mencari jejak para pemburu. Meskipun efektif, itu tidak terlalu efektif. Pemburu ini semuanya sangat licik dan tidak akan menunjukkan wajah mereka sedikitpun, tetapi jika mereka yakin bisa menang, mereka akan segera melarikan diri. Kali ini, sejumlah besar kultifator ras manusia telah ditemukan di wilayah kerinduan, jadi itu adalah kesempatan yang baik bagi mereka untuk menyebarkan berita untuk menarik perhatian para pemburu. Lima penguasa wilayah, serta berbagai pasukan besar yang tersembunyi di seluruh wilayah kerinduan, sudah sangat memikirkan para pemburu ini. Menurut rencana awal, setelah cukup banyak pemburu memasuki wilayah kerinduan, pasukan klan Tinta Hitam yang tersembunyi akan menutup berbagai gerbang domain. Pada saat itu, jika penguasa wilayah ini menyerang, itu sama saja dengan menutup gerbang dan memukuli anjing. Namun, sebulan yang lalu, berita datang dari wilayah Nether Mysterious bahwa komandan resimen tentara Nether Mysterious, Yang Kai, secara pribadi memimpin dua kapal perang keluar dari wilayah Nether Mysterious. Keberadaan mereka tidak diketahui, dan kemungkinan besar mereka telah pergi ke wilayah kerinduan untuk menyelamatkan para kultifator ras manusia yang terperangkap. Mereka belum pernah mendengar nama Yang Kai sebelumnya, tetapi identitasnya sebagai komandan resimen tentara Nether Mysterious sudah cukup untuk menarik perhatian para penguasa wilayah ini. Komandan resimen ras manusia semuanya berada di puncak Orde Kedelapan dan sangat sulit untuk dihadapi. Jika mereka bisa membunuh tuan seperti itu, itu akan menjadi pukulan besar bagi moral ras manusia. Ini adalah satu hal, jika status komandan resimen tentara Nether Mysterious tidak cukup tinggi, maka identitas Yang Kai yang lain membuat semua penguasa wilayah tidak dapat tetap tenang. Dia tidak lain adalah Master Ras Manusia Orde Kedelapan yang telah menyebabkan keributan besar di Noriteran Pas dan menghancurkan tujuh sarang tinta tingkat Raja Kerajaan. Dikatakan bahwa pada saat itu, tidak hanya tujuh sarang tinta tingkat Raja Kerajaan telah dihancurkan, tiga tuan wilayah juga telah terbunuh, dan lebih dari selusin tuan wilayah memiliki tingkat kultivasi mereka turun dan saat ini sedang memulihkan diri di sarang tinta. Tidak diketahui kapan mereka akan pulih. Setelah kejadian itu, Raja Kerajaan sangat marah dan mengirim pesan ke semua penguasa wilayah untuk mencari orang ini. Tidak peduli berapa harga yang harus mereka bayar, mereka harus membunuh orang ini. Tidak ada yang mengira manusia ini akan pergi ke wilayah Nether Mysterious dan bahkan menjadi komandan resimen tentara Nether Mysterious. Sekarang, dia bahkan telah mengambil risiko dan memimpin dua kapal perang ke wilayah Kerinduan. Ini adalah peluang, peluang besar, penguasa wilayah Lidah Ular sedikit bersemangat, apakah Anda yakin itu Yang Kai? Mona Yei menganggup dan berkata, kira-kira sudah pasti. Meskipun mereka tidak melihat Yang Kai sendiri, penampilan kedua kapal perang itu cocok dengan informasi yang kami terima dari wilayah Nether Mysterious. Apakah itu Breaking Down atau BC Battleships? Mereka berbeda dari Battleships biasa, karakteristik mereka jelas. Kedua kapal perang ini telah dibawa keluar dari wilayah Nether Mysterious oleh Yang Kai. Karena mereka telah datang ke wilayah Kerinduan, Yang Kai pasti juga datang. Tidak buruk, tidak buruk, kami benar-benar menangkap ikan besar. Tuan wilayah Lidah Ular berkata dengan penuh semangat. Rencana klan Tinta Hitam kali ini hanya berurusan dengan para pemburu. Jika mereka dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk menghabisi Yang Kai juga, mereka akan dapat berkontribusi besar. Bukan hanya penguasa wilayah Lidah Ular, penguasa wilayah lainnya juga cukup bersemangat. Nama Yang Kai saat ini tidak diketahui oleh eselon bawah dari klan Tinta Hitam, tetapi selama itu adalah Tuan Feodal atau lebih tinggi, 90 persen dari mereka telah mendengar tentang dia. Orang ini adalah musuh besar klan Tinta Hitam. Semuanya, jangan ceroboh. Bahwa Yang Kai membunuh tiga penguasa wilayah di Noriteren Pass, dan di wilayah Nether yang misterius, dia membunuh tiga dari mereka sekaligus. Meskipun kita semua adalah penguasa wilayah bawaan, jika kita bertemu dengannya dalam pertarungan satu lawan satu, aku khawatir kita tidak akan memiliki akhir yang baik. 2. Ketika Monaye mengatakan ini, semua ekspresi penguasa wilayah menjadi serius. Tuan wilayah bawaan tidak mudah untuk dibunuh, tetapi menurut informasi yang mereka kumpulkan, enam dari mereka telah mati di tangan Yang Kai. Salah satu penguasa wilayah dengan sepasang sayap berdaging di punggungnya berkata, ini tidak seperti kita belum pernah bertarung melawan Master Ras Manusia Orde Kedelapan sebelumnya. Bahkan Orde Kedelapan teratas hanya biasa-biasa saja. Karena Yang Kai juga merupakan Orde Kedelapan, tidak masuk akal baginya untuk menjadi begitu kuat. 2. Ini adalah sesuatu yang selalu dibingungkan oleh klan Tinta Hitam. Membunuh penguasa wilayah seperti menyembeli ayam dan anjing. Ini bukan Orde Kedelapan, tapi Orde Kesembilan. Monaye berkata dengan sungguh-sungguh, metode Ras Manusia aneh dan tidak terduga. Dalam perjuangan hidup dan mati, kekuatan seseorang tidak dapat digunakan untuk menilai hasilnya. Dikombinasikan dengan informasi yang telah kami kumpulkan sejauh ini, kekuatan Yang Kai mungkin tidak sebesar yang terlihat. Dia pasti menggunakan semacam metode khusus untuk membunuh penguasa wilayah dalam satu pukulan. Dalam Nori Teren Pas, Raja Kerajaan berspekulasi bahwa metode ini pasti ada hubungannya dengan Divine Sense-nya. Wilayah Nether Mysterious juga telah mengkonfirmasi hal ini. Setiap kali Yang Kai menyerang, fluktuasi jiwanya sangat kuat. Petik 2 Menoleh ke kiri dan ke kanan, dia melanjutkan, pikirkan, jika jiwamu tiba-tiba mengalami pukulan berat, menyebabkan pikiranmu menjadi tidak stabil dan jiwamu bergetar, apa yang akan terjadi jika kamu diserang oleh seorang ahli dari tingkat yang sama. Petik 2 Penguasa wilayah lidah ular berteriak, bahkan jika kamu tidak mati, kamu akan terluka parah. Monaye mengangguk, pengunuhan besar-besaran Yang Kai hanya sesaat, jadi itu pasti ada hubungannya dengan metode uniknya. Jadi ketika berhadapan dengan orang ini, kamu harus fokus melindungi jiwamu, jangan beri dia kesempatan untuk menyerang. Kelan Tinta Hitam tidak bodoh. Setelah membayar harga yang begitu mahal, bagaimana mungkin mereka tidak mendapatkan apa-apa? Belum lagi, Yang Kai bahkan telah menggunakan Soul Shattering Spike di depan Raja Kerajaan Kelan Tinta Hitam, jadi pasti ada beberapa jejaknya. Selain itu, Tuan Kerajaan juga telah mengamati bahwa begitu Yang Kai menggunakan teknik pembunuhan ini, jiwanya juga akan bergetar hebat. Itu juga harus menjadi teknik rahasia untuk melukai musuh dan dirinya sendiri. Dengan kata lain, teknik rahasia ini hanya bisa digunakan beberapa kali. Mata penguasa wilayah berbinar, apakah kamu yakin? Monaye mengangguk, wilayah Nether Mysterious juga telah mengkonfirmasi bahwa setelah Yang Kai membunuh tiga penguasa wilayah, dia tidak menyerang lagi penguasa-penguasa wilayah. Paling-paling, dia hanya bisa menggunakan metode ini tiga kali sebelum mencapai batasnya. Jika dia menggunakannya lagi, dia tidak akan bisa mengatasinya. Petik 2. Salah satu penguasa wilayah yang selama ini diam angkat bicara, jika itu masalahnya, kita berempat hanya perlu bertindak bersama untuk menekannya. Dia memutar kepalanya untuk melihat sekeliling. Ada lima penguasa wilayah, dan jika empat dari mereka bekerja sama untuk melawannya, bukankah salah satu dari mereka akan dibiarkan sendiri? Namun, jika mereka berlima bertindak bersama, itu sama dengan Yang Kai menahan mereka. Monaye perlahan menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu terlalu berhati-hati, sekelompok dua orang sudah cukup. Jika Yang Kai benar-benar ingin bertindak, dia hanya bisa berurusan dengan satu orang pada satu waktu, dan yang lain memiliki kemampuan untuk menghentikannya. Selama kita bisa menahannya, kita bisa bertindak bersama dan menangkapnya. Semua penguasa wilayah menganggu. Empat penguasa wilayah yang bertindak bersama memang membuat gunung dari sarang tikus tanah. Dua penguasa wilayah yang saling menjaga sudah cukup. 5.540. Selain itu, jika mereka ingin menjatuhkan seseorang seperti Yang Kai, mereka tidak dapat melakukannya dengan sempurna. Mereka harus memberinya kesempatan untuk mengambil keuntungan dari situasi sebelum dia mengambil risiko untuk bertindak. Jika keempat penguasa wilayah berada dalam satu kelompok, Yang Kai mungkin hanya akan bersembunyi dan tidak menunjukkan wajahnya, membuat segalanya menjadi sulit bagi klan tinta hitam. Selain itu, Mona Yei melanjutkan, menurut informasi yang dikirim oleh Raja Kerajaan, kemampuan Yang Kai untuk melarikan diri sangat luar biasa dan gerakannya tidak dapat diprediksi. Ketika Tuan Kerajaan secara pribadi mengejarnya hari itu, dia masih bisa melarikan diri, jadi jika kamu secara tidak sengaja bertemu dengannya, tidak peduli apa, kamu harus mengikatnya dan tidak memberinya kesempatan untuk melarikan diri. 2.4. Penguasa wilayah lainnya mengangguk, dimengerti. Penguasa wilayah lidah ular tidak bisa menunggu lebih lama lagi dan bertanya, Mona Yei, apakah kita akan menutup jaring sekarang? Ikan besar sudah mengambil umpan, tidak perlu menunggu lebih lama lagi. Mona Yei merenung sejenak sebelum mengangguk dan berkata, kita bisa menyegel gerbang domain sekarang, tapi kita tidak terburu-buru untuk bertindak. 5. Penguasa wilayah lainnya sudah dalam perjalanan, jadi jika kita menghitung waktunya, mereka akan segera tiba di domain wilayah kerinduan. Keempat penguasa wilayah semuanya terkejut ketika penguasa wilayah sayap berdaging bertanya, kamu bahkan mengundang bala bantuan. Sepanjang jalan, jika mereka berlima disertakan, bukankah wilayah kerinduan belaka akan mengumpulkan 10 penguasa wilayah. 10 penguasa wilayah yang bekerja sama untuk berurusan dengan kultifator ras manusia Orde Kedelapan benar-benar terlalu memikirkannya. Tidak ada yang salah dengan berhati-hati. Mona Yei berkata dengan sungguh-sungguh, jika kita bisa menyingkirkan yang kai kali ini, Raja Kerajaan pasti akan senang. Bahkan jika kita harus bekerja sedikit lebih keras, apa bedanya? Karena dia berbicara tentang Tuan Kerajaan, Tuan wilayah lainnya tidak bisa mengatakan apa-apa. Beberapa saat kemudian, Mona Yei mengirim pesan. Di gerbang domain wilayah kerinduan, pasukan klan Tinta Hitam, yang bersembunyi di kegelapan, telah muncul. Mereka dijaga ketat, dan meskipun tidak ada penguasa wilayah yang menjaga mereka, jumlah mereka masih banyak. Bahkan jika seorang kultifator ras manusia Orde Kedelapan ingin menerobos, mereka akan dapat menghentikannya dengan cara apapun. Saat Mona Yei dan yang lainnya sedang berdiskusi, di kapal perang BC, tiruannya tiba-tiba merasakan sesuatu dan berbalik untuk melihat ke arah tertentu. Di sisi lain, sepertinya ada aura yang sangat mirip dengan auranya. Meskipun mereka dipisahkan oleh ratusan juta kilometer, aura yang berasal dari sumber yang sama adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat dihalangi oleh ruang dan waktu. Tiba-tiba merasa sakit kepala, mengapa orang ini ada di sini? Jika orang ini ada di sini, bukankah anak-anak nakal itu juga ada di sini? Mereka tidak berkultifasi di Starbondary, mengapa mereka muncul di wilayah Yarning? Betapa beraninya? Jika sesuatu terjadi pada mereka, bagaimana dia menjelaskan dirinya kepada Yang Kai? Dengan cepat membenamkan kesadarannya, dia mulai berkomunikasi dengan pihak lain. Mengapa kamu membawa bocah-bocah kecil ini keluar? Pihak lain dengan cepat menjawab, mengapa kamu di sini juga? Klone BC berkata, ceritanya panjang. Yang boy ingin datang ke wilayah kerinduan, tetapi Yurumeng dan para wanita lainnya bersikeras untuk mengikutinya. Saya tidak bisa menahannya. Petik 2. Pihak lain terdiam sesaat sebelum bertanya dengan agak bersalah, Yang boy sudah kembali. Batuk-batuk, apakah dia kembali ke Starbondary? Petik 2. Mungkin tidak, jawab tiruan BC, kesal, kamu terlalu berani, mengapa kamu membawa mereka ke sini? Sisi lain menjawab, tidak ada yang bisa saya lakukan untuk itu. Anak-anak nakal kecil ini telah membuat prestasi besar dalam kultifasi mereka, dan mereka semua masih muda dan penuh semangat, jadi bagaimana mereka bisa tahan bersembunyi di Starbondary sepanjang hari dan membuat keributan seperti itu. Seperti yang Anda tahu, pada usia ini, saya tidak tahan dengan gangguan terus-menerus dari anak-anak nakal ini, jadi di saat lemah, saya hanya. Kamu benar-benar sampah, klon BC meludah. Pihak lain terdiam sesaat sebelum berkata, kamu adalah aku, aku adalah kamu. Jika Anda memarahi saya, Anda memarahi diri sendiri. Petik 2. Klon BC kehilangan kata-kata untuk sesaat, tetapi untungnya dia tidak melupakan bisnisnya dan dengan cepat berkata, situasi di wilayah kerinduan tidak benar, klon tinta hitam seharusnya memancing kita. Sebelum situasi menjadi kacau, cepat dan bawa mereka pergi, atau sesuatu yang tidak terduga akan terjadi. Petik 2. Bagus. Pihak lain dengan cepat merespons, jelas juga merasakan ada sesuatu yang salah dengan wilayah kerinduan. Setelah pertukaran singkat, mereka berdua memutuskan semua kontak, menyebabkan klon BC merasa agak tertekan. Haruskah dia memberi tahu yang kai tentang ini? Jika dia melakukannya, yang kai pasti tidak akan duduk dan tidak melakukan apa-apa, tetapi jika dia melakukannya, bagaimana dia menjelaskan dirinya sendiri? Saat klon BC ragu-ragu, yang kai tiba-tiba berbalik dan mengerutkan kening. Baru saja, dia samar-samar merasakan semacam fluktuasi energi aneh yang datang dari belakangnya, tetapi ketika dia memeriksanya dengan cermat, dia tidak menemukan apapun yang membuatnya cukup bingung. Ketika kekuatan seseorang mencapai levelnya saat ini, perasaan halus semacam ini biasanya tidak akan salah, menyebabkan dia terkejut. Mungkinkah ada master klan tinta hitam yang diam-diam mematam-matai dia? Segera mengirim transmisi suara ke klon BC, senior, apakah Anda melihat sesuatu yang tidak biasa? Klon BC merasa sangat bersalah dan dengan cepat menjawab, tidak, apakah Anda melihat sesuatu yang tidak biasa? Yang kai bahkan lebih bingung, apakah dia hanya membayangkan sesuatu? Untuk jaga-jaga, dia menggunakan divine sense-nya untuk memantau sekelilingnya. Begitu dia melakukannya, dia segera menemukan lima aura kuat yang terbang di udara. Lima penguasa wilayah, klan tinta hitam benar-benar cukup mampu. Sebuah wilayah kerinduan sebenarnya memiliki lima penguasa wilayah yang menjaganya. Tampaknya klan tinta hitam sangat membenci para pemburu ras manusia. Tentu saja, ini mungkin juga ada hubungannya dengan dia. Klan tinta hitam seharusnya menebak bahwa dia akan datang ke wilayah kerinduan, jadi lima penguasa wilayah ada di sini untuk menghadapinya. Saat yang kai menemukan lima penguasa wilayah ini, lima penguasa wilayah juga memperhatikan mereka dan mengirim indera ilahi mereka yang kuat, menemukan jejak breaking down dan kapal perang BC. Hanya saja jaraknya terlalu jauh, sehingga mereka tidak bisa menyelidiki terlalu jelas. Mereka hanya tahu bahwa ada master ras manusia yang diam-diam memata-matai mereka dan bahwa kekuatan mereka tidak lemah. Jika mereka tidak menemukannya, maka biarlah, tetapi karena mereka telah menemukannya, bagaimana mungkin kelima penguasa wilayah ini rela melepaskannya. Mereka adalah penguasa wilayah, dan di dunia yang luas ini, dengan dua master ras manusia Orde ke-9 terperangkap, mengapa mereka harus takut pada siapapun. Segera berbalik, mereka berubah menjadi awan tinta hitam dan bergegas. Di atas daun Battleship, Yangkai langsung menahan auranya, seperti batu yang layu, dan berteriak, musuh yang kuat sedang menyerang, percepat. Dalam sekejap mata, mereka menghilang. Di atas daun Battleship, ekspresi Feng Ying serius saat dia berkoordinasi dengan anggota tim lainnya untuk mengaktifkan Battleship, sementara klon BC mengikuti di belakang dengan sekuat tenaga. Kedua kapal perang berubah menjadi dua sinar cahaya menyilaukan yang langsung menempuh jarak 10 juta kilometer. Namun, tidak peduli seberapa cepat mereka, mereka tidak lebih cepat dari penguasa wilayah bawaan dan jarak di antara mereka terus menyusut. Dalam waktu kurang dari satu dupa, kedua kapal perang muncul di bidang penglihatan penguasa wilayah. Lima penguasa wilayah sangat gembira ketika mereka merasakannya dengan rasa ilahi mereka. Seorang kultifator ras manusia Orde ke-8 dan lebih dari 10 Master Orde ke-7, panen ini tidak sedikit. Lima penguasa wilayah ini adalah lima bala bantuan yang diundang Monaye. Mereka hanya tahu bahwa mereka datang untuk membantu Monaye dalam berurusan dengan Master Ras Manusia, tetapi mereka tidak tahu dengan siapa mereka berhadapan. Kelima penguasa wilayah ini tidak pernah membayangkan bahwa mereka akan menghadapi dua regu ras manusia segera setelah mereka tiba di wilayah kerinduan. Seorang kultifator ras manusia Orde ke-8 bahkan tidak layak mendapat perhatian mereka, dan salah satu dari mereka berlima lebih dari cukup untuk menahannya. Untuk sesaat, mereka tidak bisa menahan perasaan sedikit bingung. Apakah pemburu ras manusia selalu memiliki Master Orde ke-8? Ini tidak sesuai dengan informasi yang mereka kumpulkan. Tidak banyak Master Ras Manusia Orde ke-8 sekarang, dan masing-masing dari mereka adalah pilar ras manusia, bertarung di sekitar selusin medan pertempuran domain dan bertarung dengan Master Clan Tinta Hitam. Meskipun ada banyak pemburu nomaden, tidak pernah ada Orde ke-8. Kebanyakan dari mereka adalah Orde ke-7 dan Orde ke-6, bahkan ada Orde ke-4 dan Orde ke-5. Tentu saja, tidak ada seorang pun dengan kultifasi yang lebih rendah. Bepergian melalui berbagai Great Domain, mustahil bagi seseorang untuk tidak memiliki beberapa kemampuan. Open Heaven peringkat rendah umumnya tidak memiliki keberanian seperti itu, sedangkan Open Heaven peringkat menengah adalah level terendah. Pemburu nomaden sulit dibunuh, dan yang paling penting, mereka sulit ditemukan. Sekarang setelah mereka bertemu dengan dua kelompok kecil pemburu nomaden, bagaimana mungkin kelima penguasa wilayah ini membiarkan mereka pergi. Mereka hanya mengejar mereka dengan sekuat tenaga. Setelah beberapa saat, jarak di antara mereka menjadi lebih dekat. Di belakang mereka, penguasa wilayah mengedarkan kekuatan mereka dan mengirimkan serangkaian kemampuan ilahi dan teknik rahasia menuju breaking down dan kapal perang BC. Dalam sekejap, seluruh alam semesta bergetar dan kekosongan hancur. Kedua kapal perang menyala dengan arah roh pelindung tebal yang terus-menerus berkedip dengan cahaya, kadang-kadang melakukan serangan balik, tetapi dengan mudah dihindari oleh penguasa wilayah yang mengejar mereka. Saat pertempuran dimulai, seluruh wilayah kerinduan tampak bergejolak. Di kejauhan dalam kehampaan, sebuah kapal perang bergegas menuju gerbang domen. Di kapal perang, sepuluh sosok berdiri, lima di antaranya adalah anak muda, pria dan wanita. Sepasang lelaki kecil, gadis kecil itu lembut dan imut, sementara mulut bocah lelaki itu terbuka lebar, meneteskan air liur. Gadis kecil itu terus menyekam mulutnya, tetapi tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak bisa menyelesaikannya. Gadis kecil itu, bagaimanapun, tidak menunjukkan tanda-tanda ketidak sabaran, hanya mengulangi tindakan yang sama berulang-ulang, menyebabkan anak kecil itu tertawa bodoh. Ada juga manusia batu kecil. Dari penampilannya saja, manusia batu ini agak mirip dengan ras batu kecil yang saat ini aktif di berbagai medan pertempuran domen. Namun, jika seseorang mengamati dengan cermat, mereka akan dapat mengetahui bahwa manusia batu ini bukanlah spesies yang sama. Tidak peduli seberapa kuat atau lemahnya ras batu kecil, kecerdasan mereka tidak terlalu tinggi. Bahkan mereka yang sebanding dengan ras manusia Orde Kedelapan hanya akan bertindak sesuai dengan naluri mereka dan tidak memiliki pemikiran mereka sendiri. Namun, manusia batu kecil ini jelas berbeda. Itu memiliki perasaan, dan perasaan itu tidak rendah. Pada saat ini, ia merangkak di sepanjang sisi kapal, tampak bosan, menatap kehampaan, matanya dipenuhi dengan kesepian. Ada juga binatang kuno yang tergeletak di gelada, matanya tertutup saat beristirahat. Binatang kuno ini juga anggota roh ilahi, dan peringkatnya mirip dengan taungu yang telah dibunuh oleh yang kai di wilayah nether misterius. Di samping binatang kuno, seorang gadis kecil yang lembut dengan lembut membelai bulunya dengan ekspresi santai. Gadis kecil itu terlihat sangat muda, tetapi matanya dipenuhi dengan pesona tahun-tahun, jelas tidak sesederhana kelihatannya. Kelompok ini terlihat sangat aneh, tetapi apakah itu pasangan anak laki-laki dan perempuan, pria batu, gadis kecil, atau binatang kuno, semuanya tampak sangat kuat. Bahkan kapal perang yang mereka tumpangi terlihat sangat mirip dengan kapal perang Yurumeng. Ini juga kapal perang BC, dimodifikasi dari tiruan BC. Di pihak yang kai, klon BC telah berkomunikasi dengan kapal perang ini. Mereka semua adalah klon BC, jadi tidak peduli seberapa jauh mereka, selama mereka berada di domain besar yang sama dan tidak disegel oleh surga atau bumi, tidak ada halangan dalam berkomunikasi satu sama lain. Selain itu, mereka dapat berkomunikasi secara diam-diam, bahkan seorang ahli seperti yang kai tidak melihat sesuatu yang luar biasa dan hanya samar-samar merasakan beberapa gerakan halus, itulah sebabnya dia ingin menyelidiki. Tanpa diduga, dia sebenarnya telah menarik lima penguasa wilayah yang sedang bergegas menuju ke sini. selamat menikmati. selamat menikmati.